Halo rekan-rekan, apa kabar? Hari ini hari Kamis ya, tanggal 7 September Ini jam 6 pagi, saya mau berangkat kerja Jadi kemarin itu ada yang komen ya lalu email Ada teman saya juga bilang, minta lalu-lalu di-vlog lagi, dilihat lagi seperti apa sih Kerjaan saya itu seperti apa, lingkungannya seperti apa Ya oke, hari ini saya akan nge-vlog, saya akan kasih lihat ya Seperti apa sih pekerjaan saya, terus kondisi lingkungan sekitar tempat kerja saya itu seperti apa Oke deh, saya mau jalan dulu, sampai nanti ketemu lagi di site saya bekerja Baru sampai di kantornya, di site kantornya ya Masih ke pagian ya, jadi saya duduk di mobil dulu Nunggu timnya datang Jadi kalau kami kerja itu, saya nggak bawa mobil saya, saya pakai mobilnya perusahaan ya Mereka pakai ada mobil perusahaan, itu ada satu tim Itu ada tiga orang ya Jadi lagi munggu dulu, jadi di mobil santai dulu Sedikit saya jelasin lagi mengenai pekerjaan saya, mungkin kemarin saya sudah jelasin ya Mungkin sekarang saya jelasin seperti detail Saya kerja itu di bagian labor, labor itu kalau Indonesia itu mungkin kayak tukang lah ya Pertukangan Jadi ada dua jenis, itu ya ada construction atau building, builders labor Sama civil, civil labor Mungkin kalau rekan-rekan ada yang tahu lebih ya, mungkin ada yang lain ya Mungkin tolong disampaikan di kolom komentar aja ya Nah, civil labor itu dibagi lagi, ada pekerjaan jalanan Ya, jadi memperbaiki jalan Ada yang kita kerjanya hanya merawat ya Apa, tempat-tempat tertentu Nah, saya itu yang merawat Yang merawat propertinya Auckland Council, tapi di daerah selatan ya Saya kerja itu di Auckland Selatan, daerah namanya Duri Tempat-tempatnya Itu lumayan jauh ya Saya itu setengah jam perjalanan dari tempat saya tinggal Dan saya itu harus berangkat pagi-pagi, karena saya kerja jam 7 Yang mulai kerja, jadi jam 6 kurang lah saya di jalan Ya, seperti itu Terus, nah pekerjaan ini juga dibagi dua lagi Ada hard surface Surface, sorry, hard surface Sama weeding ya Hard surface itu adalah kita hanya merawat lahan parkir Terus kalau taman itu ada track-nya, jogging track Kalau ada yang rusak, kita perbaiki, seperti itu ya Nah, kalau weeding itu kita lebih ke pemeliharaan Apa kayak rumput ya, kita potongin rumput Potong rumput, kita blow, seperti itu Berat nggak? Iya, saya bilang sih nggak juga lah ya Cuma kalau weeding itu lebih banyak kerjanya dibanding hard surface ya Dan yang saya bilang sih nggak berat ya, cuma agak pegel aja Kenapa? Karena kita pakai alat untuk motong sama Terus yang motong kita blow kan, kita harus blower itu daun-daunnya ke pinggir Nah, getaran alatnya itu aja bikin tangan kita agak pegel Itu aja Ya Oke, nanti saya kasih tunjuk lagi dah kerjanya seperti apa Ini lagi nunggu dulu Saya turun dulu dah, mau opi dulu Oke, sampai nanti Ya guys, ini Ini perjalanan menuju tempat pekerja saya ya Dengan tim saya Pemandangannya Ini daerah pertanian ya, rekan-rekan ya Ini daerah pertanian ya, rekan-rekan ya Oh, ada satu alat potong rumput yang rusak Namanya Silosop Ini di daerah Kekohe Ini pertokohan sih, rekan-rekan Nah, kita harus Wattrock ini dulu nih Nah, abis itu mungkin balik ke tempat kerja Dari perjalanan dulu kemahari Dalam tokohnya Ini ada tarifekyu Ada alat-alat untuk Apa Perkembunan ya Terus ada Apa Untuk Kemanas Tanya pendiangan Untuk lapi Seperti ini nih Ini bagus juga ya Saya gak tau nyala api beneran atau bukan Yang atas itu hijau Yang buahnya biru Ini pake gas Ini semua pake gas Ini berniat-berniat Oke, kol yang ini Pake kayu bakar Ini ada lagi Ini tebus juga nih Oke nih Nah, ini ada pertokangan nih Sama barbecue sebelah sana Berkabut Raining agrits Taman yang harus kita Rapikan ya Kita harus potong Tapi bukan di tengah-tengah ya Dekan-dekan Di pinggiran sini nih Sama di pinggiran tiang Kita potong Menggunakan alat Nah, cuma salahnya habis hujan ya Kita gak bisa ngeblow Oke, dan nih Alatnya udah keluar Kita akan mulai Kita akan potong Humputnya Nah, sudah kita potong Kita seblow ya Nah, seperti itu alatnya tuh Dan dipakai oleh teman saya Liam namanya ya Itu diblow Itu udah di pinggir Dibuang di pinggiran ya Ini agak susah Karena ini habis hujan Jadi Agak sticky ya Agak lengket Dua rekan-rekan Yang kita kerjain Pinggiran sini Kita potong Dari sini juga Lokasinya cukup bagus ya Cukup bagus Ini di dekat perumahan Ini kita udah mau mulai Banyak hujan ya Sudah selesai Kerjaan saya Cuma Tadi seharusnya ada beberapa lagi Taman Ya Harus kita kerjakan Cuma Saya gak sempat Shoot Apa, sorry Karena cuma kita berdua ya Harusnya timnya ada tiga orang Satu gak masuk Cuma kita berdua Jadi agak keteteran hari ini Karena taman lumayan gede Dan jadi hujan gede juga Jadi kita harus nunggu ya Kalau hujan gede itu Kita gak bisa kerjain apa-apa Karena apa? Karena akan lengket Karena kita harus blow kan Kita harus blow Potongan rumput itu akan lengket Ya Jadi seperti itu Oke deh Saya harap rekan-rekan Bisa Ya ada sedikit gambaran Kerjaannya seperti apa Ya nanti kita Apa Saya akan vlog Apa Saya akan Nge-vlog lagi Di lain kesempatan Oke See ya rekan-rekan Sampai nanti Bye-bye